Halo Sobat Fakta Bang Pin, bertemu lagi dengan Ang Pin yang terus mengabarkan berita-berita soal artis-artis dan selebritas tanah air yang sedang banyak dibicarakan oleh publik. Kita ungkap fakta-faktanya Anda yang berpendapat dengan fakta-fakta tersebut. Kali ini kita masih tetap membahas Rina Gunawan yang telah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Bagaimanakah sebenarnya kronologi Rina Gunawan meninggal dunia? Apa penyebabnya? Yuk kita ulas fakta-faktanya di Fakta Bang Pin. Like, subscribe, dan komennya selalu ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu yang kau lentikan di video di channel ini. Seperti kita semua sudah tahu bahwa Rina Gunawan meninggal dunia pada Selasa 2 Maret 2021 di rumah sakit Pertamina Simpruk, Grogol, Jakarta Selatan. Menurut keterangan dari sang suami, Teddy Shah, Rina menghempuskan nafas terakhirnya pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Artis berusia 46 tahun itu sebelumnya sempat mengalami sesak nafas sebelum meninggal dunia. Teddy pun menambahkan jika Rina Gunawan dilarikan ke rumah sakit sejak kurang lebih seminggu yang lalu. Usai dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Namun ia tidak bisa memastikan apakah sebelum meninggal dunia Rina telah sembuh dari virus COVID-19 atau tidak. Saya belum tahu berita terakhirnya apakah sudah negatif atau masih positif COVID-19. Pujar suaminya saat dihubungi oleh media pada Selasa 2 Maret. Dalam unggahan dari fitur story di Instagram milik Ashanti, ia pun menaruh foto tangkapan layar dari pesan yang dikirimkan Rina Gunawan yang menyemangati dirinya sebagai sesama pasien yang terjangkit virus corona. Teh baru kemarin ya Allah kena COVID bareng aku kritisnya bareng ini bohong kan sambil mengetak Rina Gunawan underscore woandio tulis Asanti. Rina Gunawan pun memang memiliki penyakit bawaan yakni asma dan radang paru yang membuat kondisi kesehatannya memburuk hingga harus dilarikan ke rumah sakit sebelumnya. Sebelumnya Rina Gunawan sempat memperoleh perhatian berhasil menurunkan berat badannya hingga 30 kg dalam jangka waktu 5 bulan. Ia memulai diet karena merasa sulit beraktifitas setelah bobotnya mencapai 103 kg. Selain itu Rina Gunawan juga ingin terus sehat agar bisa mendampingi anaknya saat menikah kelak. Yang dimaksud adalah anak Rina Gunawan bukan anak dari Asanti yakni Aurel. Karena kegemukan berat badan terus ibadah juga teteh gak enak banget. Teteh bergerak di bidang wedding itu capek banget harus sampai pagi. Pastinya teteh pengen banget lihat anak nikah. Ungkap Rina Gunawan sambil tersenyum di acara brownies trans 7 pada 24 Januari lalu. Pinginnya ada di atas pelaminan. Kalau misalnya teteh gak sehat ya kan? Karena sebenarnya faktor utama dari kita itu sehat itu adalah harus mengubah mindset semuanya. Namun Allah berkehendak ke lain dan Rina Gunawan pun telah berpulang menghadap sang pencipta. Kabar duka soal Rina Gunawan ini diungkapkan oleh manajernya. Evi selaku manajernya Rina Gunawan membenarkan kabar duka itu saat dihubungi awak media. Ia menyampaikannya sembari menangis. Evi tidak bisa memberikan banyak penjelasan. Dirinya menunggu penjelasan dari Teddy Shah yang memberikan statement. Sebagai seorang presenter, Rina Gunawan juga memiliki sebuah bisnis wedding organizer. Ia meninggal dunia di usianya 46 tahun. Anaknya bernama Axel Ilham dan Karnisia. Rina mengajak dua anaknya untuk ikut mengelola bisnisnya di wedding organizer. Karena anak-anak sudah gede, aku libatkan mereka sebagai kru-kru aku mengurus souvenir dan dekorasi. Sudah ada izin dari suami, ujar Rina Gunawan kepada media. Alasan Rina melibatkan anak dalam bisnisnya itu karena untuk mengenalkan bagaimana orang tuanya mencari nafkah dengan bekerja. Rina Gunawan memang pekerja keras. Dan dengan meninggal di usia 46 ini, anak-anaknya sudah bisa mengurusi wedding organizer yang ditinggalkannya. Rina Gunawan pernah membintangi beberapa sinetron. Salah satu yang terkenal adalah sidul anak sekolahan sebagai sahabat Sarah yang diperankan oleh Cornelia Agata. Rina Gunawan sendiri punya nama lengkap Rina Mustikana Gumilang Gunawan. Lahir di Bandung 28 Juni 1974. Saat muda Rina Gunawan sangat cantik sehingga dia dikenal sebagai model penyanyi sekaligus sekarang menjadi pengusaha. Namanya sangat dikenal luas publik Indonesia sebagai presenter acara talk show di stasiun televisi swasta. Ia juga sempat berperan dalam beberapa sinetron antara lain RT RW Rumah Tangga Ruwet, Pat Pat Gulipat, dan Mat Angin. Sebelum meninggal dunia, Rina Gunawan dikabarkan sibuk dengan perusahaannya yang bergerak di bidang pembuatan sebuah acara atau event organizer yang diberi nama 9HN Production. Rina menikah tahun 1999. Bersuamikan Teddy Shah dan Rina Gunawan sudah menjalani asam ganam perjalanan cinta rumah tangga selama hampir 20 tahun. Sementara Teddy Shah sendiri merupakan artis tanah air yang merupakan anak kedua dari keempat Shah bersaudara. Berbeda dengan sang kakak atau larik Shah yang dirundung perceraian Teddy Shah justru menjalani perkawinan yang tergolong awet dan harmonis. Akting menawan Teddy Shah masih bisa dilahir di sinetron terbaru berjudul Cinta Yang Hilang. Demikianlah Rina Gunawan telah berpulang. Mudah-mudahan arwahnya diterima, dosanya dihapus, dan amal pahalanya dilipatkan dan akan oleh Allah SWT. Segalanya dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.